Masih bersama saya Fahyunika dalam Kompas Kediri. Saudara pemerintah menjamin ketersediaan daging sapi untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri aman. Bahkan hingga bulan Mei mendatang, stok sapi mengalami surplus hingga lebih dari 31.000 ekor. Kepala Badan Pangan Nasional beserta Kementerian Pertanian berkunjung ke peternakan sapi di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Mereka ingin memastikan ketersediaan sapi untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri mencukupi. Menurut Dirjen Pertanakan dan Kesehatan Hewan, ketersediaan sapi nasional untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri masih aman. Bahkan hingga bulan Mei mendatang, ketersediaan sapi di tingkat peternak mengalami surplus 31.000 ekor. Sementara menyikapi naiknya harga daging sapi, pemerintah menyebut hal itu sebagai imbas dari tekanan pasar global yang saat ini kondisinya juga sedang mahal. Kini pemerintah sedang menjalin konektivitas antara peternak wilayah Jawa Timur dengan pedagang di Jakarta dan Jawa Barat untuk mengatasi mahalnya harga daging sapi. Misalkan tidak usah khawatir tentang isu-isu bahwa barang tidak ada. Kita punya data sampai dengan bulan Mei itu 31.000 kita usun. Hari ini kita data kita akan mengvalidasi data tersebut atau benar ada barang dan teman-teman bisa lihat sendiri. Dari data Dirjen Pertanakan saat ini harga daging sapi di Jakarta masih terbilang normal. Yakni berkisar antara 100 hingga 110 ribu rupiah per kilogramnya. Winanto Sukarja Kompas TV, Kediri, Jawa Timur